Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Tantangan pasca kontrak kapal selam Skorpen Evolve Dikutip dari cnbcindonesia.com Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Naval Group Menandatangani akuisisi dua kapal selam kelas Skorpen Evolve pada 28 Maret 2024 Pemberian kontrak kepada galangan Perancis dilakukan 3 hari Sebelum masa berlaku penetapan sumber pembiayaan program kapal selam diesel listrik Senilai 2,1 miliar USD berakhir Program pengadaan kapal selam yang mengadopsi full lithium ion baterai tersebut Skema pembiayaan lembaga penjamin kredit espor Dimana kreditor terbesar adalah Bank Public, Don Vestement, dan Direction Generale de Trejo Yang merupakan bagian kematrian ekonomi dan keuangan Perancis Kontrak tersebut menandai bahwa dalam periode 2020 hingga 2024 Indonesia membelanjakan sekitar 11 miliar USD ke Perancis Untuk belanja peralatan pertahanan setelah sebelumnya memberikan sejumlah kontrak kepada Dassault Aviation, TELS, dan Airbus Defense & Space Pembelian 2 kapal selam kelas Corpene Evolve merupakan upaya membangkitkan kembali kemampuan peperangan kapal selam yang tidak dapat dipenuhi Lewat pengadaan 3 kapal selam DSME-209-1400 hampir 10 tahun lalu Penandatanganan kontrak bukan akhir dari program pengadaan kapal selam diesel listrik Namun awal dari sebuah fase panjang hingga kapal selam kelas Corpene Evolve diserahkan kepada Indonesia sekitar 2030 Justru sekarang adalah fase kritis yang dihadapi oleh Indonesia sesudah kontrak pembelian diteken Terdapat beberapa alasan mengapa saat ini dikategorikan sebagai type kritis Untuk kontrak akuisisi 2 kapal selam kelas Corpene Evolve Pertama, Loan Agreement Agar kontrak yang telah diteken dapat memasuki fase efektif Dibutuhkan Loan Agreement antara Kementerian Keuangan dan Calon Lender Apabila Loan Agreement sudah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan Calon Lender Program akuisisi kapal selam kelas Corpene Evolve dapat melangkah menuju fase berikutnya Kedua, Ketersediaan Dana Rupiah Murni Pendamping Dalam Loan Agreement yang disepakati Salah satu klausul adalah besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia Besaran uang muka bervariasi antara 7,5% hingga 15% RMP akan diambil dari pos anggaran belanja modal APBN Kementerian Pertahanan Ketiga, Kesiapan Mitra Lokal Naval Group di Indonesia Naval Group selaku Original Equipment Manufaktur Kapal Selam kelas Corpene Evolve Diharapkan akan segera menyepakati kemitraan dengan PT. Pal Indonesia melalui Joint Operation Agreement 30% dari nilai kontrak akan diberikan kepada PT. Pal Indonesia Seperti yang pernah ditulis sebelumnya Semua kegiatan seperti pemotongan baca pertama, konstruksi lambung kapal selam, modus atau seksion Grand Assembly, test and trial hingga torpedo live firing akan dilaksanakan di Indonesia Kesiapan anak usaha PT. Land Industri dalam pembangunan dua kapal selam kelas Corpene Evolve di Indonesia Merupakan salah satu hal kritis terkait implementasi program senilai 2,1 miliar USD tersebut Joint Program Office Merupakan suatu organisasi gabungan antara Naval Group dan PT. Pal Indonesia Untuk mendiskusikan dan mengeksekusi hal-hal teknis terkait pembangunan kapal selam kelas Corpene Evolve Kesiapan finansial tidak boleh dilupakan pula Dimana PT. Pal Indonesia harus memiliki dana khusus yang dialokasikan untuk program konstruksi kapal selam Begitu pula dengan kesiapan manpower planning Dimana fakta menunjukkan bahwa hingga beberapa tahun ke depan PT. Pal Indonesia masih memiliki kontrak pembangunan Dua Fregate Arrowhead 140 pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia Dua LPD pesanan Departemen Pertahanan Nasional Filipina Dan satu LPD pesanan Uni Emirat Arab Dan satu LPD pesanan Dan satu LPD pesanan Kementerian Pertahanan 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 Dan satu LPD pesanan Kementerian Pertahanan